Kepengurusan Koni Sumsel 2020-2024 yang berkekuatan 160 orang resmi dilantik Ketua Koni Pusat Markiano Norman. Ketua Koni Sumsel Hendri Zainuddin segera berkoordinasi bersama pengurus baru untuk melentukan langkah guna kemajuan olahraga di bumi Sriwijaya. Selain itu, Koni Sumsel akan menakar peluang medali atlet Sumsel di PON Papua 2020 nanti. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki prestasi atlet Sumsel yang merosot beberapa tahun terakhir. Kita ingin penegasan sekali lagi dengan BIMPRES, soal prestasi kita di Papua. Berapa atlet kemungkinan, kita 105 atlet, 15 atlet, apakah itu bisa diberangkatkan semua atau tidak. Kenapa? Karena kita pakai asumsi berhasil atau tidak, peringkatnya bagaimana di PON, itu bisa kita baca pergerakan itu daripada kita mau bazir dana. Tahun ini, Koni Sumsel didukung pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan anggaran dana 29 miliar rupiah. Selain membangun gedung Koni yang baru, serta peralatan latihan 55 cabang olahraga. Nur Muhammad Kompas TV, Palemba